Pertama, saya sangat mengapresiasi ya, saya membantu Pak Doni dari tugas penanganan COVID-19 nasional. Pertama, saya sangat mengapresiasi wali kota Tegal, Pak Deddy, dan wakil Pak Jumadi ya, kompak ya, yang hari ini melaksanakan pelantikan relawan mandiri COVID-19. Yang ketahu saya, kalau bicara resminya, ini adalah yang pertama di Indonesia ya, terutama di Indonesia. Artinya, Tegal ini luar biasa lah, selalu rekor, dulu PSBB juga pertama gitu kan, ini juga ada mungkin yang lain-lain gitu ya. Tapi ada yang menarik, saya ingin mau sampaikan, ada dua hal, dan ini gak apa-apa, ini juga positif ya. Yang pertama adalah, saya ingin menyampaikan, saya mengapresiasi terutama wali kota Tegal, Pak Deddy gitu ya. Karena Pak Deddy ini, sebagai anak muda ya, hebat gitu ya, beliau mau menyima, mau mendengarkan, mau mengikuti saran yang disampaikan. Ya, saran yang pertama, saya kira-kira dua minggu lalu, sengaja komunikasi sama beliau, kan ada wacana untuk membuarkan gugur tugas COVID-19. Iya kan, nah kemudian saya sengaja menghubungkan Pak Deddy, dan itu juga diminta sama Pak Doni Monardo, sebagai ketua gugur tugas penanganan COVID-19, untuk ya, tidak melaksanakan analitator yang membatalkan rencana itu. Ya kan, karena apa, yang berhak membuarkan gugur tugas itu hanya presiden. Ya, alhamdulillah beliau mau mengikuti, walaupun saya tahu, niatnya sih, niatnya baik lah, pokoknya dimana supaya lebih bagus itu, ya kan. Nah, belum yuk satu. Kemudian yang kedua, kemarin siang saya mendapat informasi akan anda pelantikan acara ini. Ya, saya monitor, dan rencananya besar-besaran, kurang lebih 2.000 orang, gitu ya kan. Bukan apa-apa, saya juga menghargai niat beliau ya, maksudnya biar semangat, tapi kan dalam situasi kayak gini, yang paling suatu adalah kedisipinan masyarakat. Kita tidak bisa mengatur masyarakat yang sudah diatur tiba-tiba kemana, gitu kan. Sehingga tadi malam, gitu ya, saya kontak beliau tadi malam, beliau telepon saya, dari Pekasi ke sini, gitu ya kan. Kemudian kita diskusi, saya memperlihatkan diskusi. Dan alhamdulillah, dalam diskusi itu saya menyampaikan, apa namanya, beberapa, inilah, apa namanya, pemikiran-pemikiran saya kepada Pak Wali Kota Hebat ini, gitu ya kan. Nah, dan alhamdulillah, beliau kemudian koordinasi dengan internal, dengan Pak Segda, sehingga yang rencana 2.000 ya, hari ini 200. Artinya apa, ini wali kota hebat nih, ya punya niat, dan kemudian merencanakan, tapi begitu ada masukan, ya untuk kebaikan bersama pemerintah dan kota masyarakat Tegal, beliau mau mengikuti, gitu ya. Ya, artinya inilah adalah contoh pemimpin, ya, yang berjiwa besar. Ya, artinya kan kita ini, sebagai manusia, apapun jabatan kita, tidak sempurna. Ya, kadang-kadang kita punya niat baik, yang ketika orang lain melihat secara jernih, gitu, beliau itu baik, gitu. Saya meyakini, ya, meskipun yang hadir hari ini hanya 200 orang, tapi dampaknya itu adalah sekota Tegal. Ya, saya tadi bicara sama Pak Jumadi, Pak Wakil, bahwa beliau bilang, Misalnya dari perusahaan, apa namanya itu, King Kong, yang ada 700 karyawan, ya. Nah, yang mereka ratusan orang, yang mereka bisa, apa namanya, berangkatkan sini sebuahnya, tapi karena kondisi, sehingga akhirnya hanya perwakilan saja. Tapi sebenarnya, sehari-harinya, 7 orang itu adalah menjadi relawan buat dirinya, menjadi relawan buat keluarganya, menjadi relawan buat perusahaannya, dan buat masyarakat, gitu loh, ya kan. Jadi, ini efeknya yang luar biasa sebenarnya, gitu, ya. Nah, jadinya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, paling tidak kota-kota lah Indonesia, ya, kota dan kabupaten, bisa mencontoh yang dilakukan oleh Tegal, ya, kota Tegal. Dan yang berikutnya lagi adalah, bagaimana para kepala daerahnya, gubernur, wali kota, bupati, untuk mencontoh yang dilakukan oleh kota Tegal. Saya tadi malam... Kedatangan Pak Akwa di kota Tegal ini bagaimana, Pak? Ya, saya kira beliau kan sebagai apapun yang berada ke pusat, melihat bagaimana kota Tegal ini, ya, apa, sehari-harinya. Tadi beliau mematuhi bagaimana pelantikan relawan menjadi COVID-19, yang hanya ada di Pemigil, Indonesia belum pernah ada, adanya di kota Tegal ini. Makanya beliau mengapresiasi. Inilah bentuk sinergi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Tadi Pak Akwa menyampaikan apresiasi kepada wali kota, kepada kita semua di jalan-jalan Tegal Tegal dalam menangani komisional di sini. Jadi, Pak Akwa kan sebagai pakar komunikasi juga, apakah sempat sharing tadi mengenai bagaimana relawan mandiri nantinya, Pak? Oh iya, tadi kan saya sedikit bincang-bincang dengan beliau bagaimana kira-kira apa namanya. Kan yang paling penting adalah bagaimana setelah ini kita menjaga ritmenya, agar relawan tetap menjadi relawan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk tempat jadinya bekerja, perusahaan, bahkan untuk masyarakat Tegal. Jadi beliau memberikan masukan kira-kira yang pas seperti apa. Contohnya tadi, kita tadinya mau ada 2.000 orang, beliau sampaikan yang pas mungkin barangkali 200 orang yang kita ikuti. Jadi pada prinsipnya wali kota Tegal, Pak Adi dan kita semuanya, pemerintah kota Tegal dan cerahnya, setakat untuk, kalau masukannya apa-apa itu saya kira oke, tidak ada masalah, ya kan? Karena prinsipnya kita untuk rakyat, untuk menjaga agar kita bisa mengatasi pandeminya dengan baik dan benar dalam artinya.